Terima kasih ada masih bersama kami di program CNN Indonesia Insiders dan selain perkembangan jaringan telekomunikasi fiberoptik kita akan membahas solusi untuk mendapatkan layanan internet secara maksimal untuk bisnis dan juga rumah. Dan di studio masih bersama dengan Pak Resi Bramani, Chief Strategic Business Officer dari PT Moratelindo dan juga saat ini bergabung bersama kami Mbak Renate Devi, Head of Public Relations PT Moratelindo. Hai, terima kasih sudah melengkapi kami di sini. Tadi kita itu sudah mengetahui ya dari Pak Resi Moratelindo itu seperti apa bisnisnya dan sekarang upayanya untuk menghadirkan fiberoptik di Indonesia gitu. Tapi ini pastinya pemirsa kita di rumah bertanya-tanya nih, ini jangan-jangan cuma untuk pemerintahan aja gitu, bisa gak sih untuk bisnis, rumah gitu, bisa gak sih? Jadi aku kasih tau dulu ya, Oxygenudid itu salah satu anak perusahaannya milik Moratelindo. Dimana yang tadi Pak Resi sudah sampaikan, Moratelindo itu bergerak di bidang pembangunan infrastruktur fiberoptik. Nah, jadi seluruh jaringan Oxygenudid itu sepenuhnya milik Moratelindo dan tentunya 100% fiberoptik. Seperti itu. Jadi namanya adalah Oxygenudid ya? Oxygenudid. Ini adalah seperti provider gitu? Interest Service Provider. Oke. Tapi ini sudah launching? Sudah launching, sudah lumayan lama. Wow, ini pastinya dinantikan sama pemirsa. Apalagi ini sudah menggunakan jaringan yang fiberoptik seperti tadi Pak Resi sampaikan. 100% fiberoptik. 100%? Yes, 100% fiberoptik. Mbak, ini gimana jaringan internet yang diterima oleh Pak Mirsa gitu ya, nanti bisa 100% fiber bisa diceritakan Mbak? Jadi, kalau biasa rata-rata untuk yang ke rumah atau ke bisnis itu tuh mungkin gak ada backbone ya. Karena kita anak perusahaan Moratelindo, jadi dari backbone untuk rumahnya itu seluruhnya milik Moratelindo. Dan untuk rumahnya itu kita nama perusahaannya namanya Oxygenudid yang jadinya kalau sekarang orang-orang tahu adalah Interest Service Provider seperti itu. Iya Pak, emang kenapa sih kalau sudah 100% fiber gitu? Ya, jadi kalau kita ke rumah itu, pelanggan kami yang di rumah itu memiliki semuanya dari backbone-nya sampai rumah kabelnya punya-punya Moratel sendiri. Jadi, insya Allah dipastikan layanannya sangat mumpuni, kenceng, dan minim gangguan. Oke, tunggu-tunggu. Ini kita bisa ulas nih. Minim gangguan, kemudian kenceng. Emang secepat apa nih kalau menggunakan fiber optik dari Moratelindo? Jadi, kalau sekarang nih, untuk kabel fiber optiknya sendiri itu adalah teknologi terbaik untuk saat ini di bidang telekomunikasi. Wow, terbaik. Terbaik. Nah, untuk kecepatannya sendiri, untuk rumah itu bisa mencapai 200 MB per second. Kalau untuk bisnis itu 1 GB per second. Jadi, cepat banget ya. Gak ada buffering lagi ya? Gak ada internetnya, gak bisa pelan kan? Oke, oke. Itu juga dibuktikan beberapa tahun yang lalu, salah satu platform game terbesar di dunia, bisa browsing, itu menunjuk Moratel sebagai internet service provider terkencang di Indonesia. Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Jadi, silakan browsing itu kita tidak sama sekali, tidak pernah, tahu-tahu kami dapat laporan seperti itu, ya tidak ada ini sama sekali dari kami. Trusted ya? Tapi kalau masalah gangguan, minim gangguan, ini bisa dijelasin kayak gimana? Oke, jadi kestabilan koneksi itu karena fiber optic itu lebih resisten terhadap perubahan suhu dan cuaca dan tidak membawa ariran listrik, sehingga tidak ada gangguan sinyal elektromagnetik ketika transmisi data berlangsung. Jadi, otomatis sudah pasti tidak ada gangguan cuaca, tidak ada apa, jadi kalau hujan atau apapun, biasanya kita kadang-kadang, wah kalau hujan pasti internetnya mati nih atau internetnya gangguan, tapi dengan adanya fiber optic tidak ada gangguan sama sekali. Sudah, saya tambahkan sedikit, ketika kami desain infrastruktur atau desain jaringan, itu kami sudah menggunakan minimal tiga kaki. Apa itu? Tiga kaki, jadi misalnya kaki yang pertama putus, kami ada kaki yang kedua, ada kaki yang kedua, kami pengennya semuanya empat kaki. Cuma, sampai saat ini rata-rata kita boleh punya backup di tiga kaki jaringan cadangan ya, supaya tadi minim gangguan tadi itu. Oke, ini pastinya pemirsa kita sudah langsung di searching-searching gitu ya, Oxygen.id kita yang cari internet provider. Ini untuk layanannya sudah tersedia di mana ya? Oke, jadi layanan itu sudah ada pasti di Jabodetabek paling besar, ada di Bandung juga, Bali, Medan, Pakalpinang, Jambi, Pontianak, dan Labuan Bajo. Jadi kalau liburan ke Labuan Bajo nih, kayaknya nggak usah takut kalau nggak bisa work from Labuan Bajo karena pasti internetnya udah oke. Oke, ini kira-kira mau dikembangkan kemana lagi nih Pak untuk jaringan fiber optic yang to home gitu? Tentunya kami akan menggelar di seluruh kota besar di Indonesia ya. Dengan tadi tambahan dana tadi itu, semoga kami bisa menggelar lebih banyak lagi di beberapa kota. Dana dan kemudahan perizinan gitu ya. Tapi selain di kota-kota besar juga, kalau aku bisa tambahin, kita juga mau ke kota-kota yang mungkin, bukan bilang kecil ya, tapi cuman yang mungkin juga orang-orang kayak tidak... Kota pendukung. Iya, kota pendukung gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa sebutkan, itu ada Cirebon. Cirebon, Tegal, Pekalongan, Surakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Gresik. Dan jadinya gitu. Mbak Renat, ini bagaimana sih sebenarnya layanan dari Oxygen.id ini bisa mendukung gitu ya program memerintah untuk menghadirkan smart city di Indonesia? Oh ya, karena sebenarnya kan kenapa kita akhirnya memperluas jaringan kita itu, itu karena memang kita ingin mendukung dan turut berpartisipasi dalam smart city. Karena ketika kita sudah memberikan 100% fiber optik, itu kemungkinan untuk 5G itu sangat tinggi. Jadi kalau sudah ada 5G, tentunya kan berarti fundamental untuk jadi smart city-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya dengan orang-orang sudah memakai Oxygen.id di dalam rumahnya, itu mudah-mudahan gitu. Jadi smart community, smart people juga kayak gitu. Tapi yang biasanya ya Pak ya, kalau misalkan kita menggunakan layanan internet provider itu yang salah satu kendalanya juga pasti masalah harga tuh. Komparasi gitu ya. Kalau ini berapa? Ini berapa? Kalau Oxygen.id ini kira-kira bocorannya gimana nih? Affordable nggak nih? Tentunya karena kita itu menggunakan jaringan kita sendiri ya. Jadi kita nggak ada nyewa-nyewa, nggak ada apa-apa. Kan biasanya kalau nyewa kan lebih mahal. Karena kita punya premium pribadi, tentunya harganya sangat bersaing. Jadi boleh langsung dibuka ke website-nya, pasti langsung kayak tercengang dengan harganya ya. Oke, langsung berpindah. Semoga. Iya, sudah layanannya sangat cepat gitu ya. 200 MB per second untuk yang di rumah. Untuk bisnis sampai 101 GB per second. Oke, Pak ini saat ini seperti apa sih Pak kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung program menghadirkan Smart City menuju Smart Nation ini Pak? Antara Moratal Indo dan juga pemerintah. Kita nih sekarang sudah punya 7 ribu customer corporate dan juga government disitu. Alhamdulillah kita terus dipercaya sama customer kita untuk melayani internet melalui fiberoptik. Saya nggak bisa sebut semua kata kotanya, cuma banyak pemerintah daerah yang sudah berbegis sama dengan Moratel dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Oke, yang artinya Mbak Pak Moratal ini akan terus mendukung pemerintah untuk mengejar menghadirkan Smart City gitu ya Pak? Betul, betul. Ya, Pak Resi Mbak Renat boleh dong dikasih closing statement ini untuk pemirsa Insiders pada pagi hari ini? Tentunya kami masih mengharapkan adanya insentif dari pemerintah berupa kemudahan perizinan sehingga kami dapat terus menggelar memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dengan cepat, mudah, efektif, dan efisien. Oke. Demikian. Ya, kalau Mbak Renat silahkan Mbak Renat. Semoga kita semua bisa merasakan internet yang nggak bisa pelan. Iya, karena memang seperti yang dibilang bahwa kehidupan sekarang itu backbone-nya adalah internet gitu ya. Kecepatan itu salah satu solusi untuk menghadirkan kehidupan yang lebih dinamis, lebih maju itu adalah di internet. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita apresiasi bahwa Indonesia memiliki perusahaan yang menghadirkan infrastruktur fiberoptik sendiri. Jadi kita nggak harus sewa kesana-kesini begitu ya, bahkan sudah diakui secara internasional ya Pak ya. Semoga langkahnya ini terus Pak, terus maju begitu ya untuk menghadirkan fiberoptik, nggak cuma di wilayah kota-kota besar, tapi juga di jangkauan kota-kota kecil. Tapi yang pastinya daerah-daerah yang kecil juga dong Pak ya, sudah menjadi target ya Pak ya. Ada di Papua loh kita. Iya, benar-benar. Bahkan sampai pembasangannya menggunakan helikopter begitu ya Pak, dengan... Berapa tadi digunung aja kita? 4 ribu kaki. Itu sudah terbukti bahwa sampai Papua bisa, artinya seluruh wilayah Indonesia juga pasti akan bisa dilayani dengan pengurangan fiberoptik. Kalau di Papua bisa, mudah-mudahan di kota-kota yang lainnya pasti jauh lebih mudah lah. Iya, dan ya pastinya untuk pemirsa yang saat ini pengen cariin terhatihan cepat gitu ya, yang bebas hambatan, bebas gangguan dengan harganya affordable gitu. Mungkin bisa langsung di-search di mana mbak? Oxygen.id Oxygen.id, baik. Baik, Mbak Renat, Pak Resi ini terima kasih banyak atas waktunya. Semoga tadi berbagai kendala yang saat ini dihadapi, terutama untuk masalah perizinan, itu juga semuanya akan dipermudah oleh pemerintah karena apa yang dilakukan semata-mata untuk bisa memajukan Indonesia ya Pak ya. Membangun Indonesia menuju smart nation begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu. Semua cita-citanya sudah bisa terwujud dan bisa terus ongoing ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Dan Mbak Mirza terima kasih kami ucapkan kepada Pak Resi Bramani sebagai Chief Strategic Business Officer dari PT Moratelindo dan juga Mbak Renat Devi selaku Head of Public Relations PT Moratelindo. Dan usai sudah jumpa kita di CNN Indonesia Insider. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Saya Diana Tewika Undertiri. Terima kasih. Sampai jumpa.